Sementara itu, antusiasme calon penumpang kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta sangat tinggi untuk mengikuti pemeriksaan Genos C19. Pemeriksaan Genos menjadi salah satu alternatif calon penumpang untuk mendapatkan izin perjalanan. Antrian calon penumpang kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta terjadi karena calon penumpang antusias mengikuti tes COVID-19 menggunakan Genos. Selain cepat, biaya tes juga dinilai sangat terjangkau, yaitu 20 ribu rupiah. Kepala Humas PT KAI Daup 1, Jakarta, Eva Hairunisa mengatakan rata-rata 600 calon penumpang per hari mengikuti tes Genos. Pemeriksaan Genos merupakan alternatif yang bisa dipilih calon penumpang. Selain Genos, PT KAI tetap menyediakan layanan tes swab antigen. Terima kasih. Terima kasih.